salam modular kami telah kembali kepada modular pit building sirkuit internasional Pertamina mandalika nah ini adalah progres modular saat ini sudah sampai lantai tiga loh lalu kita akan jalan-jalan dikit ya yuk jalan-jalan ada garasi lalu di lantai dua itu ada ruang media center di lantai tiga itu nanti kita bahas selanjutnya ya nanti akan detail kita antara didalamnya di atasnya hanya tinggal pengerjaan atap terus pengerjaan fazat sebentar lagi kabel juga akan tersambung loh guys jadi jangan takut gelap di dalam modular kita karena semua elektrikalnya sudah tersedia selamat menikmati nah ini tim-tim kita yang lagi kerja pasang atap sambil ngawasin dari bawah kita nggak lihat detailnya nih yuk kita masuk yuk ke detailnya lalu kita masuk ke garasi nomor satu tuh iya besok ini tanggal 10 digunakan untuk Asian talent cup nah rencana tanggal 10 nih lima hari lagi kondisinya seperti ini listrik sudah kepasang ya tinggal dirapi-rapikan sedikit lah Eits jangan lupa disitu ada juga ada pintu rolling door loh nggak ke detail nggak apa-apa nanti kita lihat kan kalau sudah tidak jadi guys nah di belakang ini adalah koridor koridor yang menuju dari ruang kru menuju ruang garasi nah ini adalah lantai dua lantai paling keren di modular kita di sini di sebelah kiri adalah ruang media center jangan lupa naik tangganya dari situ loh tangganya lumayan lebar cukup kok untuk papasan kalian berdua gandengan juga boleh kita sebentar lagi akan pasang struktur konvensional nah itulah kecepatannya bedanya kecepatan antara struktur konvensional dengan bangunan modular struktur konvensional itu harus pabrikasi dulu nah sedangkan modular kita yang mau dipasang di lantai tiga sudah siap tadi di belakang disitu kita bisa lihat dari selasarnya pembalap yang sedang berbalapan di area trek lurus sepanjang 700 meter itu kita masuk nggak nih sabar ya kita jalan-jalan dulu ke koridornya koridurnya nih panjang banget panjang 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 total panjangnya 300 meter guys sepanjang ini kita kerjakan hanya dalam waktu satu bulan Wow prestasi nggak sih kita mau lihat mana lagi nih teman-teman yuk kita masuk lagi lalu kita masuk ke dalam detailnya ini ini adalah ruang media center sudah tukar di area belakang nih lalu masuk dikit-kit-kit-kit-kit-kit-kit-kit-kit-kit-kit-kit-kit yuk masuk lagi terus nah ini dia penampakannya itu dulu nanti kita lihat kan kalau sudah jadi saja oke teman-teman yuk kita masih proses yuk jalan lagi yuk itu adalah area tangga baru dipabrikasi benda lagi juga jadi jauh nbori nah ini dia ini adalah ruang di lantai tiga Wow lantai tiga ini luas ya teman-teman memang akan dibuat secara untuk ruangan multifungsi berbagai apapun bisa dilakukan disini di lantai tiga lalu kita jalan ke tempat yang paling eksklusif gosipnya sih ini untuk ruang komentator jadi komentator ini fokus komentar para pembalap-pembalap dari sini gitu guys keren banget kan ih lucu 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 jangan khawatir ini bentar lagi juga akan bersih kok teman-teman dalam waktu simsalabim lima hari nanti kita sudah siap ruang ini dipakai wow viewnya keren banget kan teman-teman tuh nggak nyangka yang modular ya wow keren jangan lupa subscribe like and comment sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman bye bye